Halo Sahabat Bunseh dimanapun Anda berada jumpa lagi dengan saya di channel youtube Markas Bunseh salam sejahtera untuk kita semua di video kali ini saya akan berbagi cara membuat Bunseh Mame Sancang Mame Sancang yang bugel dan terlihat kekar meskipun hanya kecil seperti ini contohnya dan ini awalnya adalah hasil setekan hasil setekan kita tanam setelah hidup kita bungkar lagi terus bawahnya kita kasih alas dan akarnya ini kita tata dan tujuan untuk alasnya ini agar tidak ada akar bunjangnya jadi akarnya cukup menyamping semua seperti ini ini bawahnya ada alasnya seperti ini ini banyak kerugaman Mame Sancang nah seperti ini ini bawahnya ada tatakan seperti ini dan ini akarnya juga keliling yang ini dan disini untuk yang ini saya masih membesarkan cabang kedua ini ya untuk tangan pertama sudah cukup ini sudah hampir waktunya motong juga ini untuk terusan ke mahkutanya ini seperti itu dan awalnya seperti ini 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 juga kera dasarnya seperti ini untuk yang ke atas ini sudah hampir motong sebenarnya juga ini kita lihat yang ini sebat ini kemarin sudah kita potong ya dan ini sudah mulai ada tumbuh tunas baru sebat ini kita lihat seperti ini nah ini sudah muncul tunas baru ini sebat sudah tidak fokus ya nah seperti itu nanti kita tinggal memilihnya untuk yang ini yang nah ini ini bisa kita kita arahkan ke sini nanti ini awalnya kita memilih tampak depannya dari sana sebat kita lihat dari sana ya nah dari sini sebat awalnya hanya pendek sekali ya ini ya kita ambil ke sini dan untuk terusannya ke sini tapi untuk perakarannya menurut saya lebih bagus dari sana ya jadi saya menumbuhkan tunas baru di sini dan saya loss seperti ini sebat ini saya loss saya loss seperti ini sebat untuk pengelosan untuk tunas-tunas seperti ini contohnya ini kita buang jadi untuk pembesaran pangkalnya ini lebih cepat sebat bagian pangkalnya kalau untuk tunas-tunas atas ini kita pelihara maka untuk pembesaran bagian bawahnya jadi lambat ya karena nutrisi akan lari ke capeng-capeng yang atas ini sebat seperti itu setelah ini ukurannya sudah cukup baru kita pangkas ini sudah waktunya pangkas ini sebat ini nanti kita melihatnya tembak depannya dari sana saja ini dari sini sebat ini untuk tangan pertamanya nanti dan ini kita pangkas nanti untuk terusannya ke sini nanti arahnya dan mungkin akan kita menemukan untuk tangan keduanya disini nanti ya disini ini untuk bagnya ini bisa kita gunakan untuk bagnya kita lakukan pemangkasan dulu sebat kita pangkas agak ke atas dulu sebat jadi nanti kita bisa memilih tunas baru ya kalau kita press takutnya nanti tumbuhnya agak ke bawah lagi ya kita potong ini kita kasih jaga ini kemarin agar tidak patah ya seperti ini kita cabut dulu nah seperti ini gak sulit ini tempatnya ini nanti kita tinggal melubuhkan yang ini sebat yang ini ke sini ya dan ini untuk tangan keduanya dari sini nanti ke sini dan ini pasti akan tumbuh sebat karena kalau sudah bugel seperti ini akan banyak tumbuh tunas ya untuk sancang karena ini sudah terlihat karakter tuanya ya meskipun hanya kecil tapi ini karakter tuanya sudah muncul karena kita sering melakukan pemotongan sebat untuk tunas baru tunas baru itu kita potongin agar mempercepat apa itu pembesaran bagian ini ya yang kita inginkan ini jadi dengan begitu karakter tuanya juga akan muncul sebat seperti ini ya untuk yang ke atas ini nanti tidak kita gunakan sebat ini kita potong segini ya setelah ada muncul tunas baru disini baru ini kita pangkas segini jadi kita arahkan ke sini dan ini ke sini ya ini tangan keduanya disini dan ini saya bandingkan dengan korek sebat dengan korek hanya segini sebat sangat kecil meskipun hanya mame kalau kita program dengan tahapan seperti ini pasti hasilnya juga akan memuaskan sebat kiranya itu dulu video dari saya sebat semoga video ini bermanfaat terima kasih dan salam bonsai selamat menikmati